Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'il amma Puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa sallam Yang mana dengan izinnya hari ini Kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan Hak Kementerian Agama Agupaten Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua Kita semua tahu yang namanya orang tua Ialah orang yang melahirkan dan membesarkan kita Betul tidak? Betul Oleh karena itu Apa yang bisa kita sumbangkan buat orang tua kita? Sudahkah kita terjuang untuk orang tua kita? Sebagai batas jasa kita kepada mereka Yang telah menjadikan kita Menjadikan anak yang soleh dan soleh Hadirin Janganlah membuat orang tua kita sedih Karena kelakuan kita Misalnya Memaksa orang tua kita untuk beli motor Atau yang lainnya Sehingga menjadi beban pikiran orang tua Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua Seharusnya kita yang berjadikan dalam bekerja Untuk memakai mereka Ini pun Nilainya tidak sebanding Dengan jerik payah orang tua kita Yang telah menjadikan kita Anak yang beridoi Allah Hadirin Salah satu bagian dari berbakti kepada orang tua Ialah mengeri nafkah orang tua Merupakan berkuatan yang lebih utama di jalan setelah Nabi Muhammad SAW bersabda Nafkah seorang anak kepada orang tuanya Adalah lebih utama Teman-teman mau gak Jadi orang yang berhadiin si Allah Kalau mau Demirakan orang tua Beri nafkah orang tua Hadirin Rasulullah juga pernah berkata Barang siapa berusaha untuk memenuhi Kebutuhan ibunya Agar tidak memenuhkan berkuat orang lain Lalu dia meninggal dunia Maka dia adalah hati syahid Teman-teman mau gak hati syahid? Mau Kalau mau Ayo kita santuni orang tua kita Mendoakan kedua orang tua Juga bagian Dalam berbakti kepada orang tua Doa seorang anak akan sampai kepada orang tuanya Apabila orang tua bersusah payah untuk mendidik anaknya Menjadi anak yang soleh Maka orang tua juga akan ikut memperoleh pahala Dari anak-anak yang dilakukan anak ini Dan pahala itu tidak berpura sedikitpun Hadirin Di dalam hadis yang diruatkan oleh Imam Hakim Yang bersumber dari alas bin Malik Ia berkata Bahwa Rasulullah pernah bersabda Apabila seorang anak tidak mendoakan orang tuanya Miscaya Reskinya akan terhenti Anak yang malas Apabila tidak mau mendoakan orang tuanya Maka akan ditimpulkan perpakiran dan kemiskinan hidupnya Tidak tukeram dan tidak bahagia Teman-teman mau gak hidup miskin? Mau hidup menderita? Kalau tidak mau Ayo kita sering-sering berdoakan untuk kedua orang tua Setuju? Setuju Doanya tentu kita sudah hafal Sudah ada hafal? Sudah ada hafal? Ya Allah Ya Tuhan Ampungkanlah dosaku Dosa kedua orang tuaku Dan kasihadilah mereka Sebagai mana mereka Menghasilkan aku di waktu itu Hadirin Seorang anak mendoakan orang tuanya Paling sedikit Timang oleh dalam sehari semalam Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 14 Yang berbunyi Ka'udu billahi minis syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Anish purli mali wa al-jali Ilayya al-masir Yang artinya Bersyukurlah kepadaku Dan kepada kedua orang tua Hanya kepadakulah sendal Hadirin Dari ayat ini Hanya sebagian Dari bagian bakti Anak terhadap orang tua Yaitu Rasa syukur Telah dibina Dan dididik Menjadi anak yang bersama Sebagai anak yang berbakti Kepada orang tua Seharusnya Menyenangkan hati mereka Jangan sekali-kali Menyakiti hati mereka Yang membuat mereka sedih Dalam hadis Selayat Imam Bukhari Yang bersundur Dari Ali bin Abi Koli Nabi Muhammad Sallallahu Wa'alaikumsalam Bernafisabda Barang siapa yang membuat Kesedihan hati orang tua Adalah termasuk Duhaka kepadanya Dalam hadis saya Dikatakan Buka ul walijayin Minarukuti Menangiskan Membuat menangis Kedua orang tua Termasuk Duhaka kepada Kedua orang tua Demikian Kira-kira saya pada hari ini Mudah-mudahan Kita bisa melakukan yang terbaik Buat orang tua kita Sebagai bukti Kewajiban kita Terhadap orang tua Wabillahi atasuk Walijayah Waridawah Walaikumsalam Wa rahmatullah Wabarakatuhu